selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal silakan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasannya kita mulai dari soal yang pertama disini sudah ada soalnya yaitu setengah atau satu per dua satu per dua ini akan kita ubah ke dalam bentuk desimal untuk kali ini kita akan mengubah pecahan ini ke dalam bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun berarti kita bagi satu per dua sama artinya dengan satu dibagi dua maka kita bagi menggunakan pembagian bersusun atau porogatid satu di dalam kemudian untuk dua kita letakkan di luar selanjutnya kita bagi 1 dibagi dua 1 tidak bisa dibagi dua maka jika tidak bisa dibagi dua kita tambahkan nol di belakang satu kemudian di atas juga tambahkan nol beserta dengan koma sekarang sudah menjadi 10 10 dibagi dua ini sudah cukup ya sudah bisa dibagi 10 dibagi dua bisa berapa bisa 5 ya maka kita letakkan 5 di atas kemudian dikalikan kembali 5 dikali 2 sama dengan 10 letakkan di bawah 10 selanjutnya dikurangkan nol dikurang nol sama dengan nol kemudian 1 dikurang 1 sama dengan nol maka satu per dua atau setengah bentuk desimalnya adalah 0,5 berikutnya yang kedua satu per berarti 1 dibagi 4 kita bagi 1 dibagi 4 1 tidak bisa dibagi 4 maka tambahkan nol di belakang satu kemudian di atas kita tambahkan nol beserta koma sekarang kita bagi 10 dibagi 4 10 dibagi 4 bisa berapa cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10 atau jika ada yang hasilnya 10 ya perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10 adalah 2 yaitu 4 kali 2 maka letakkan di atas 2 2 kali 4 ini paling mendekati 10 ya karena 2 kali 4 adalah 8 kalau kita tuliskan 3 3 dikali 4 itu 12 jadi sudah lebih kita tidak boleh mencari angka yang melebihi dari 10 harus yang mendekati 10 kita kalikan 2 dikali 4 sama dengan 8 letakkan di bawah 0 ya letakkan di bawah 0 posisinya harus benar jangan diletakkan 8nya di bawah 1 itu salah jadi peletakan angka harus dimulai dari belakang selanjutnya kita kurangkan 0 dikurang 8 tidak cukup maka kita ambil 1 yang di depan menjadi 10 sehingga 10 dikurang 8 sama dengan 2 kita bagi kembali 2 dibagi 4 2 tidak bisa dibagi 4 maka tambahkan kembali 0 di belakang 2 dan di atas tidak perlu ditambahkan 0 ataupun koma karena sudah ada koma disini ya jadi tinggal dibagi saja yaitu 20 dibagi 4 ini hasilnya adalah 5 ya letakkan di atas di belakang 2 kemudian kalikan 5 dikali 4 sama dengan 20 kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0 maka 1 per 4 bentuk desimalnya adalah 0,25 berikutnya 7 per 5 perhatikan 7 per 5 kita bagi berarti 7 dibagi 5 7 dibagi 5 7 bisa dibagi 5 perkalian 5 yang mendekati 7 adalah 1 ya maka tuliskan di atasnya 1 kalau 2 sudah lebih karena 2 kali 5 sama dengan 10 sudah lebih maka kita kalikan 1 dikali 5 sama dengan 5 letakkan di bawah 7 selanjutnya dikurangkan 7 dikurang 5 sama dengan 2 letakkan di bawahnya kemudian kita bagi kembali 2 dibagi 5 tidak cukup jika tidak cukup tambahkan 0 jadi kalau tidak cukup kita tinggal tambahkan 0 ya disini sudah ditambahkan 0 lalu di atas berikan koma atau tambahkan koma tidak perlu memakai 0 selanjutnya kita bagi 20 dibagi 5 ini bisa berapa perkalian 5 yang hasilnya 20 adalah 4 kita tuliskan di atas 4nya kemudian kalikan kembali 4 dikali 5 sama dengan 20 kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0 maka 7 per 5 bentuk desimalnya adalah 1,4 berikutnya 1,3 per 4 nah untuk soal selanjutnya ini merupakan bentuk pecahan campuran maka untuk bentuk pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa caranya adalah kita kalikan dari bawah yaitu 4 dikali 1 ditambah 3 kemudian disini penyebutnya adalah per 4 maka disini juga per 4 kita hitung 1 dikali 4 sama dengan 4 kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7 maka menjadi 7 per 4 maka sekarang sudah bisa kita bagi yaitu 7 dibagi 4 kita bagi 7 dibagi 4 perkalian 4 yang hasilnya mendekati 7 adalah 1 letakkan di atas kalau 2 sudah lebih karena 2 kali 4 adalah 8 selanjutnya kita kalikan 1 dikali 4 sama dengan 4 letakkan di bawah 7 selanjutnya dikurangkan 7 dikurang 4 sama dengan 3 kemudian bagi 3 dibagi 4 3 tidak bisa dibagi 4 maka jika tidak bisa dibagi kita tambahkan di belakangnya 0 karena disini kita tambahkan 0 maka di atas tambahkan koma kemudian kita bagi 30 dibagi 4 perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30 adalah 7 selanjutnya kali 7 dikali 4 sama dengan 28 letakkan di bawah 30 kita kurangkan 0 dikurang 8 0 dikurang 8 tidak bisa maka kita pinjam 1 angka dari 3 3 nya dicoret 3 sekarang sisa menjadi 2 untuk 1 puluhan yang kita pinjam kita letakkan di depan 0 selanjutnya kita kurangkan 10 dikurang 8 2 dikurang 2 sama dengan 0 karena di depan 0 nya tidak perlu ditulis kecuali kalau 0 nya berada di belakang harus dituliskan kemudian kita bagi 2 dibagi 4 2 tidak bisa dibagi 4 maka jika tidak bisa tambahkan 0 di belakang 2 untuk di atas tidak perlu ditambahkan koma karena di depan sudah ada komanya selanjutnya dibagi 20 dibagi 4 hasilnya sama dengan 5 letakkan di belakang 7 selanjutnya 5 dikali 4 sama dengan 20 kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 2 dikurang 2 sama dengan 0 maka 7 per 4 desimalnya adalah 1,75 selanjutnya 2 1 per 5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu kita mulai dari bawah kita kali 5 dikali 2 ditambah 1 selanjutnya penyebutnya disini 5 maka disini juga penyebutnya 5 kita hitung 5 dikali 2 sama dengan 10 kemudian 10 ditambah 1 sama dengan 11 per 5 kita bagi 11 dibagi 5 selanjutnya dibagi 1 dibagi 5 1 tidak bisa dibagi 5 maka kita gabungkan 2 angka yaitu 11 11 sudah bisa dibagi 5 11 dibagi 5 cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 11 yaitu 2 kita kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10 selanjutnya kurangkan 1 dikurang 0 sama dengan 1 1 dikurang 1 sama dengan 0 tidak perlu ditulis karena di depan kita bagi 1 dibagi 5 1 tidak bisa dibagi 5 maka kita tambahkan 0 di belakang 1 dan di atas tambahkan koma 10 dibagi 5 sama dengan 2 kemudian kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10 kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 maka 2 1 per 5 bentuk desimalnya adalah 2,2 demikianlah pembahasan kita kali ini cara mengubah pecahan biasa ataupun pecahan campuran ke dalam bentuk desimal mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati